Halo Aries, selamat datang di channel Kukita Riti Pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku Teman-temanku Aries, apa kabar? Kita ada di dalam prediksi umum Berharap ada cerita kamu yang terbaca di sini Sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu Kartu menara Kartu kros Kartu matahari Aries Ini gambaran spiritual connection antara kamu dan seseorang Cerita takdir antara kamu dan seseorang di sini Mungkin ada beberapa hal yang di sini Ini kartu awan ya, ini ketidakjelasan Oke Iya, tentu saja ini hubungan yang menyakitkan Ada cinta yang intens tapi juga ada rasa sakit yang intens Satu koneksi hubungan yang akan membawa terang aku lihat untuk kalian berdua Oke Ada banyak perbedaan nih antara kamu dan seseorang Mungkin berbeda agama, mungkin berbeda kultur, budaya Ya Bahkan mungkin berbeda usia Beberapa kalian mungkin ini udah lama sekali ceritanya Ya, dalam koneksi perasaan di sini yang udah lama sekali Oke Aries Dan seseorang Oke Engkau adalah rumahku itu yang dirasakan di sini Tapi aku masih melihat hubungan yang on and off On and off Dan mungkin kamu dan dia ini Bisa menyadari Atau kamu Aries Bisa melihat dengan terang Tentang Tentang Kondisi yang seperti ini Karena ada matahari nih Ya Kamu sangat memahami situasi kamu Dengan seseorang di sini Jadi Aries ini bisa saja cerita di dalam rumah tangga Atau kalau ini adalah sebuah hubungan kalian sesama lajang ya Iya Satu hubungan yang Aku bilang berat deh Berat Stuck energinya Kalaupun hubungan berjalan Hubungan yang berjalan pelan sekali Ya Tetapi energi yang dibawa adalah stabil di sini Ada perasaan stabil di sini Aries Apapun itu Kamu berdiri di tempat yang terang Untuk melihat Semua keadaanmu di sini Jadi kalau bisa melihat dengan terang Kamu tahu Harus mengambil langkah apa sebenarnya Di dalam cerita-cerita yang seperti ini Ayo kita lihat Apa yang kamu rasakan di sini Aries Apa yang kamu rasakan Di dalam koneksi antara kamu dengan seseorang Kabar Apakah kalian akan menerima kabar Atau berpikir Untuk memberikan kabar di sini Gunung Oh my god Iya Aries Apa yang kamu rasakan Satu Mungkin kamu Ingin memberikan kabar Ya Atau kamu mendapat semua informasi Bisa jadi Karena ini ada kaitannya dengan surat ini Oke Buku, ikan, dan gunung Aries Ada perasaan Kamu kayaknya udah mulai Membebaskan diri kamu Ya Ada energi Kamu mulai menutup diri di sini Beberapa fokus pada keuangan Ya Ada pikiranmu Saya ingin Perubahan yang Lebih baik Saya ingin ke arah yang lebih baik Di sini Bergeser ke arah yang lebih baik Walaupun Untuk sebuah pergeseran itu Aku melihat masih ada jalan yang berat Untuk kamu Boleh kan Aku katakan Kamu kayak Terblokir di sini Oke Kamu menyadari Apa yang terjadi Antara kamu dan seseorang Kamu inginkan perubahan Ya Tapi aku lihat Untuk sebuah perubahan itu Masih kamu Terblokir di sini Energinya Oke Tapi dengan energi buku Aku berharap Kamu juga terus mempelajari Bagaimana Koneksi antara kamu Dan seseorang di sini Ya Aries Kita lihat lagi Apa yang dirasakan Aries di sini Beberapa kalian Dalam hubungan Pertemanan Beberapa Dalam hubungan Tanpa ikatan Dan beberapa Cerita cinta Di dalam Rumah tangga Angker Burung Cincin Aku melihat Yes Ya LDR Beberapa kalian LDR Di sini LDR luar negeri Mungkin ya Kita lihat gunung salju Teman-teman Energi kamu menjauh Energi kamu membuat batas Energi kamu membuat jarak Ingin membebaskan diri Walaupun Kamu stres ini ya Saya lihat Ya Kenapa kamu stres Karena kamu terus merasa terhubung Sementara cerita Tidaklah mungkin berjalan Seperti sesuai Kehendak hatimu Apakah kamu terhubung Dengan orang yang telah Berumah tangga Paling tidak Paling tidak ini menggambarkan Kamu itu sebenarnya Ingin Ingin bisa kembali terhubung ya Burung sama cincin ini Kamu ingin bisa melakukan komunikasi lagi Antara kamu dan seseorang Walaupun ternyata Kamu yang menarik diri di sini Oke Kamu membuat jarak Kamu membuat batas Kamu menutup diri Di sini Aries Tetapi kan aku lihat Enerjimu terpecah di sini Belum benar-benar Bulat hati Dalam menjaraknya Kamu di sini Kenapa? Karena The Snake masih ada The Snake ini ya Hasrat Gairah Keinginanmu Untuk hubungan ini Masih ada Sehingga datanglah Mais di sini Aries Bahasanya Kamu menjauh Tapi sebenarnya Kamu masih ingin Paling tidak Kamu ingin Memberikan kabar Atau menunggu kabar Dari mereka Coba kita lihat lagi Aries Perhatikan ya Ikan di samping gunung Kalau kamu terus terblokir Seperti ini Aries Ini nanti akan berimbas Kepada Karir Atau keuangan kamu Asalnya ini Dari energi kita Yang terblokir Oke Maunya kamu itu Kamu keluar Dari siklus ini Ya Maunya kamu Kamu menjauh Kamu keluar Dan Bersamaan dengan itu Kamu juga Seperti ingin Kembali terhubung Itu tadi Yang aku katakan ya Kamu move on Dengan rasa Yang belum selesai Ya Masih penuh rasa Di sini Mungkin dari Banyak dari kalian ini Cewek Masih penuh rasa Kamu terluka Saya lihat di sini Ya Membuat batas Membuat jarak Karena kamu merasakan Hubungan ini berat Matahari nih Kamu bisa melihat Keadaannya Kamu bisa melihat Situasinya Mungkin Kamu terhubung Dengan seseorang Yang tidak benar-benar Memberikan respon Kepada kamu Ya Sehingga akhirnya Di sini apa Kamu melepaskan Harapan itu Kamu Membuat batas Antara kamu dan dia Ya Membuat jarak Di sini yang pergi Itu kamu Aku lihat energi kamu Menjauhkan diri Dari koneksi ini Tetapi Lihatlah Kartu pohon di sini Satu hal Masih mengikatmu Di sini Oke Ini perlunya Penutupan rasa Aries Secara emosi Dan psikologi kamu Agar kamu bisa Benar-benar Bergerak Maju Ya Kita lihat Orang yang terkoneksi Dengan Aries Sebentar Aries Aku tidak tahu Ada kartu pohon di sini Apakah ada kaitannya Dengan keluarga juga Ya Kerabat keluarga Orang yang terkoneksi Dengan Aries Berikan gambaran Orang yang terkoneksi Dengan Aries Engker Sabit Surat Cincin Ada pikiran Ada pikiran dari seseorang Di sini Aries Makanya aku lihat ya Apakah kamu akan menerima kabar Atau kamu ingin memberikan kabar Melihat Energi ini Kayaknya Kamu akan menerima kabar Aries Ya Engker Energi yang stabil Dari seseorang Untuk kamu Perasaan yang stabil ya Kalau kita boleh katakan Dia ini stuck di kamu Kandas di kamu Oke Masih terkoneksi ini Ya Putus Terputus hubungan Tapi surat dengan cincin Ada gambaran Terhubung kembali Karena kabar Mungkin seseorang berpikir Untuk mengambil gerakan Tindakan Yaitu memberikan kabar ke kamu Karena di sini Tuh Kalian masih sama-sama punya kartu The Snake Yes Kabar akan datang Buku terbuka Apa yang menjadi misteri Apa yang menjadi rahasia Ya Terungkap di sini Atau dia ingin mengungkapkan Sesuatu di sini Oke Ini arah kuda masuk ke dalam Arah kuda menghadap ke Energi kamu Aries Jadi ya Seseorang di sini Masih kamu Aries Masih kamu Aku stuck di kamu Kalaupun lah Udah pisah Ya ini Ini kalau hubungan berjalan Juga ada hubungan yang datar Seperti itu Orang ini Ada gambaran Ingin mengambil gerakan Ingin mengambil tindakan Dengan memberikan kabar ke kamu Ya Ada nih gambarannya Dia ingin memberikan kabar ke kamu Makanya ada gambaran surat di kamu Kamu bakal menerima kabar dari mereka Coba kita lihat dulu Mungkin mereka sudah menikah Aries Karena ada kartu cincin di mereka Cincin di kamu Ada Aries di sini yang Sama-sama udah menikah Atau sama-sama udah punya Orang lain ya Menjalin hubungan Tapi itu tidak harus Ini menggambarkan Koneksi di antara kalian juga Aries Apalagi yang dirasakan orang itu Gejolak Hasrat yang belum selesai Oke Masih di energi dia Masih kuat Kalau kamu kan jauh dari Tebaran sembilan kartu ini tadi Kalau orang ini Dia bawa Energi dia hari ini Saat ini Di kartu The Snake Ya Bergejolak Berhasrat Masih melekat Masih kusut Putus dengan kamu Aku kusut Aries Ada kegiatan di sini Seseorang Coba Melepas ya Gairahnya Hasratnya di sini Tapi aku lihat Energi dia Kandas di sini Energi dia Stuck Oke Coba kita lihat dulu Beberapa mereka Masuk sebagai orang ketiga Mungkin Atau Aries yang menjadi orang ketiga Tidak semua ya teman-teman Ambil di mana yang resonate Karena kita dalam prediksi umum Saya hanya Meluaskan arti Kartu Oke Tadi aku bilang Aries Kalau lah ini terjadi Energi pemisahan Di antara kalian Siapapun yang memulai Ya Walaupun saya lihat Aries yang membuat jarak Di sini Ya Gak tahu Siapa yang awalnya Membuat jarak Siapa yang memulai Masalah di sini Tapi Di energi sekarang ini Aku lihat Kamu sangat tertutup Kamu sangat tertutup Enerjimu sangat tertutup Buku sama gunung itu Tertutup sekali Kamu terluka di sini Saya lihat Di orang ini Ini begini Aries Ada Memang Gambaran mereka ini Juga ada gambaran Menarik diri Tetapi Seperti dia ingin Memutus Satu situasi Di mana dia Pernah membuat jarak Dengan kamu Kalau memang pernah terjadi Dia yang melepas kamu Di sini Ya Orang ini Terputus Dari Apa aku bilang Dari perasaannya Terputus Dari batinnya Di sini Beberapa yang masuk Sebagai cinta segitiga Jadi orang ketiga Dia atau kamu Aries Mereka melihat Merasakan di sini Bahwa blokir Itu adalah cincin Itu yang membuat Mereka Udah saya Mundur aja lah Karena bagi saya Hubungan ini Toksik Karena rasanya Tidak ada kemungkinan Untuk hasrat saya ini Untuk terjadilah Di sini Antara dia Dengan Aries Makanya Dia ingin Jadi gini ya Aries Di kamu ini Ada energi Kamu membatasi diri Menjauh Dia juga Seperti itu Walaupun aku gak tau Siapa yang memulai Ini kan kita lihat energi Saat ini Ya Namun Bersamaan dengan itu Orang ini juga Ingin Mengambil sikap Merubah siklus Antara dia dan kamu Bunga lili ini ya Kondisi orang yang mundur Dia ingin memutuskan Siklus yang dia mundur tadi Dengan cara Dia ingin menghubungkan dirinya Dengan kamu Ingin memberi kabar Kepada kamu Kenapa? Karena masih Ada gejolak Gejolak yang dia coba paksa Dia mau Mau buang Tadi ya Mau dia putus Gejolak itu gak bisa Tidak bisa diputus Paksa itu Makanya dia stuck Aries kamu bawa kartu gunung Orang ini bawa kartu gunung Kamu punya kartu anchor Orang ini punya kartu anchor Ya Kamu bawa sabit Dia punya sabit Jadi kalau aku katakan Kamu stuck Orang itu stuck juga Kamu luka Mereka juga luka Oke Kamu gejolak Merasa melekat Dia juga seperti itu Kamu merasa terhubung Kamu punya kartu cincin Orang itu juga Masih merasa terhubung Hoho Hanya Energi hubungan ini Berada di COVID Kalau hubungan yang masih berjalan Datar hubungannya Tidak berapi Ya Seperti apa ya Kita seperti Melepas daya Upaya kita disini Melepas Dari menggantungkan Harapan disini Kehilangan power Atau disini Memang berserah Energinya Feminine Yes Secara perasaan Dia ingin Benar-benar datang Ketamu Aries Sangat ingin Rider sama cabu Ya Energi mereka Gejolak Ya Hasrat seks Seperti itu Satu dua tiga kartu Gairah lah Gairah kita katakan Energi dia ke kamu itu Gairah ingin datang Ya Tunggu aja lah Tiga hari ini Semoga Aries mendapat kabar Ya Karena Kita membaca energi Teman-temanku Aries Mungkin tidak semua Akan mewujud menjadi Secara aksi disini Menjadi nyata Ya Tapi akan terjadi Untuk beberapa orang Yes Garden Dia sangat-sangat Menginginkan Sebuah pertemuan Apakah itu secara fisik Dengan kedatangan dia Atau Secara energi Dengan memberikan kabar Apa ya Seperti ada perasaan Saya akan kehilangan Seseorang disini Jika saya tidak Melakukan gerakan Rasakan Dimana enerjimu Kiri atau kanan Feminine atau maskulin Kita lihat Tiga hari ke depan Teman-teman Aku salah loh Bikin judul semalam Dalam bacaan Aku bikin Tiga hari ke depan Tapi di Thumbnailnya Aku bikin 36 jam ke depan Tidak ada yang Komplain lagi Jadi aku tidak sadar Akhirnya aku sadar sendiri Nanti Aku rombak semua Judulnya Tiga hari ke depan Kita lihat potensi Energi Tiga hari ke depan Apa yang akan terjadi Aries Ada gambaran Kamu akan menerima kabar Oh my god Oh garden Yes Garden Rider Dan kartu bulan Jangan berpegangan dulu Feminine energy Perasaan Ya Tiga hari ke depan Biasanya di rider ini Gerakan Semoga lah Karena dia masih digandeng Kartu bulan Jadi kalau dibahasakan Kartu ini Seseorang datang Kepadamu Atau memberikan kabar Kepadamu Karena kerinduannya Namun disini juga Untuk sebuah pertemuan Dia masih Kembali memikirkan Kartu feminin Masih kembali lagi Memikirkan Secara energi ini ya Ada gambaran Orang ini Sangat ingin datang Aries Siapakah itu Ada gambaran Orang lama Bisa jadi orang baru Karena covid Ketemu rider itu Biasanya energi mantan Oke Tetapi kalau rider Satu kartu tunggal Itu orang baru Siapapun lah Semoga ini menjadi Kabar yang Kamu harapkan Kalau memang benar ya Kalau memang benar Disini terjadi Secara nyata Saya harap ini adalah Kabar Atau seseorang Yang kamu harapkan Aries tetap semangat Tapi tidak bisa diambil Lepaskan yang kamu rasa Tidak terkoneksi dengan kamu Teman-temanku Aries Saya Aisyah Salam dariku sekian Dan terima kasih Daaah